ya balik lagi ke channel saya kali ini kita akan ganti oli tapi dengan di flashing dulu pakai flashing dari merek Mitsubishi ya biasa dipakai buat mobil tapi bisa dipakai buat motor tapi sebelum kita flashing jangan lupa mesin kita panaskan terlebih dahulu sekitar 5 menit sampai 10 menit baru kita buka ya tutup oli kita tuang oli untuk flashing mesinnya sampai benar-benar habis jika sudah dituang lalu kita tutup lagi tutup oli mesinnya kita tutup kita tutup lalu kita panaskan lagi kurang lebih 10 menit 12 menit kita hidupkan motor tunggu ya jika sudah sampai 15 menit baru kita nanti kita bongkar lagi tamatikan dulu jangan lupa terus kita bongkar ke bagian pembuangan selesai di flashing warna olinya cukup hitam banget baru kita buka lagi tutup olinya kita buang benar-benar juga oli yang ada di dalam itu sisa-sisanya kita miringkan juga kita tiup angin sampai benar-benar dihabis nggak ada yang netes lagi baru kita tutup lagi bagian bawahnya tancangkan baru kita tuang oli yang barunya ya kita tuang sampai benar-benar habis kita tuang selesai kita tuang baru kita tutup lagi dan selesai chainannya kalau kita tunggu danForce selanjutnya